Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan darimahoyan gue langgo selama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah selamat dari penyerangan Yuanwei Yuanwei telah melarikan diri dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Xiaoyan selanjutnya menatap ke arah bintang super tiangan yang telah hancur Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar meminta maaf bintang ini hancur karena Xiaoyan dan Xiaoyan akan menanggung dendam ini setelah selesai bergumam, Xiaoyan pada saat ini melesatkan jiwa-jiwa hitam dari klon pemakan jiwa Xiaoyan berniat untuk mencari keberadaan dari Wu Zhan yang pada saat sebelumnya telah dihancurkan namun setelah beberapa saat pencarian, Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada sisa jiwa yang tersisa tampaknya sinar mata formasi changtian ini terlalu kuat dan semuanya telah berubah menjadi ketiadaan Xiaoyan pun segera menangkupkan tinjunya ke arah kehampaan tempat sebelumnya Wu Zhan meninggoy Xiaoyan memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan Xiaoyan memerintahkan Jiyu Ying untuk kembali ke Lingsu setelah itu dengan lembut Xiaoyan pun segera bergumam bahwa mereka harus segera pergi Kelinci Bingyun segera berubah menjadi bentuk aslinya dan Xiaoyan segera duduk di atas pundung Kelinci Bingyun keduanya pada akhirnya segera melesat namun arah mereka bukan menuju ke arah bintang Xiaoyan Kelinci Bingyun juga segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa Permaisuri juga telah meninggalkan bintang Xiaoyan sebaiknya mereka pergi ke bintang Fiantian sekarang karena jika menghitung waktu Permaisuri dan yang lainnya seharusnya sudah berada di bintang Fiantian Xiaoyan pada saat ini tidak banyak bertanya mendengar apa yang dikatakan oleh Kelinci Bingyun Xiaoyan memilih untuk menutup matanya dan Xiaoyan segera memasuki menara pemurnian Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bintang Fiantian selain itu tujuan utama Xiaoyan adalah untuk memperkuat pelatihannya dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus Xiaoyan memasuki gerbang pertempuran sebenarnya dan Xiaoyan berinisiatif untuk melawan Yuan Wei Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan dendam dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi meraung ke arah Yuan Wei namun dengan satu pukulan dari Yuan Wei sosok Xiaoyan benar-benar langsung dihancurkan sosok Xiaoyan roboh dan Xiaoyan benar-benar dibunuh secara langsung tanpa adanya ketegangan apapun namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak menyerah dan Xiaoyan terus-menerus melakukan penyerangan berkali-kali Xiaoyan gagal dan Xiaoyan pada saat ini selalu bangkit Xiaoyan juga pada akhirnya segera bergabung dengan klon dewa asli dan klon pemakan jiwa Xiaoyan memanfaatkan tubuh kuat dari klon dewa asli dan kekuatan jiwa yang dimiliki oleh klon pemakan jiwa namun meskipun begitu Xiaoyan pada akhirnya sama sekali tidak bisa bertahan di bawah tekanan Yuan Wei semua ini persis dengan apa yang pada saat sebelumnya difikirkan oleh Xiaoyan jika saja Xiaoyan pada saat sebelumnya memaksakan untuk berhadapan dengan Yuan Wei menggunakan kedua klonnya hasilnya Xiaoyan benar-benar akan langsung terbunuh di dalam pertempuran jika kelinci Bing Yun tidak menangani Yuan Wei pada saat itu Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah Xiaoyan masih bisa hidup atau tidak Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan berada di puncak dugat bintang 8 untuk menerobos tingkat keabadian maka Xiaoyan harus mencari lebih banyak berkah selain itu ini juga tampaknya merupakan waktu yang tepat bagi klon Taiksu untuk keluar di antara cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan pada saat ini sosok bayangan hitam seketika membuka matanya begitu Xiaoyan selesai berbicara sosok ini seketika merobek kantung darah yang menyelimuti tubuhnya sosoknya perlahan mengangkat tangannya sebelum akhirnya sosoknya melangkah keluar tampak terlihat jelas bahwa klon Taiksu ini baru saja dilahirkan begitu sosoknya melangkah keluar pada saat ini terlihat adanya cairan berwarna hitam yang mengalir menuju ke arah tubuh dari klon Taiksu dalam sekejap mata cairan hitam ini tampak mengental dan membungkus tubuh klon Taiksu Xiaoyan merasakan sebuah keanehan dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa cairan hitam ini perlahan mulai mengeras Xiaoyan pun mengerutkan kening melihat cairan hitam yang pada akhirnya berubah menjadi armor Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan bergumam tampaknya armor ini benar-benar sangat kuat apakah ini adalah teknologi stik dari dunia Taiksu ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan armor yang kuat seperti ini ada kristal merah di dadanya dan cahaya ini tiba-tiba menyala Xiaoyan juga pada saat ini mulai mengendalikan klon dari dunia Taiksu Xiaoyan bisa merasakan kekuatan armor ini dari dalam dan Xiaoyan mendecahkan lidah Xiaoyan lanjut bergumam mungkinkah kekuatan dunia Taiksu di luar imajinasi Xiaoyan Xiaoyan bisa melihat hal tersebut dari teknologi stik yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan tampaknya teknologi stik dari dunia sensi telah mencapai akhir tetapi di dunia Taiksu teknologi stik setampaknya telah dikembangkan ke tingkat yang luar binasa Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan klon Taiksu yang seketika muncul di atas punggung Kelinci Bingyun Kelinci Bingyun pun seketika terkejut dan Kelinci Bingyun segera menghempaskan klon Taiksu dari punggungnya Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Kelinci Bingyun sementara itu Kelinci Bingyun segera memperingatkan Xiaoyan bahwa orang ini muncul tiba-tiba dengan begitu maka mereka pada saat ini harus berhati-hati menanggapi hal tersebut Xiaoyan Kelinci Bingyun pada saat ini segera bergegas ke arah klon Taiksu Xiaoyan lanjut berkata kepada Kelinci Bingyun agar ia jangan khawatir ini juga merupakan klon yang dimiliki oleh Xiaoyan Kelinci Bingyun pada saat ini terkejut tetapi kewaspadaannya seketika menghilang Kelinci Bingyun pun menghala nafas lega sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan Kelinci Bingyun bertanya mungkinkah ini juga ada klon milik Xiaoyan berapa banyakkah klon yang pada saat ini dibiliki oleh Xiaoyan ia pernah mendengar bahwa ada beberapa orang yang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dan dapat memiliki klon namun ini adalah pertama kalinya ia selama berabad-abad melihat seseorang dengan begitu banyak klon jika ia tidak melihatnya dengan mata kelapanya sendiri mungkin Kelinci Bingyun tidak akan bisa mempercayai hal ini begitu Kelinci Bingyun selesai berbicara klon Taiksu pada saat ini tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan gerakan ini juga seketika mengejutkan Xiaoyan yang berdiri di sampingnya klon ini tidak memiliki kesadaran dan siapakah yang menggerakkan klon tersebut Xiaoyan pun sedikit mundur dengan sedikit ketergejutan Xiaoyan tidak berani mengabaikannya dan Xiaoyan segera menggerakkan fikirannya Xiaoyan langsung memasukkan klon Taiksu ini ke dalam sembilan poti mati di dalam pagoda pemurnian Xiaoyan menghirup udara dingin karena hanya dalam waktu kurang setengah batang dupa klon Taiksu benar-benar mengembangkan keinginannya sendiri Xiaoyan pun bergumam jika begitu permasalahannya mungkin saja kekuatan dari klon Taiksu ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan klon dewa asli Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya dan pada saat ini banyak spekulasi melonjak di benak Xiaoyan Xiaoyan secara alami menyadari bahwa klon Taiksu ini tidak memiliki fluktuasi orijin ki sama sekali ia merupakan cangkang kosong tetapi mengapa ia bisa melakukan hal tersebut mungkinkah klon Taiksu juga memiliki kekuatan di tingkat keabadian namun jika begitu maka seharusnya ia akan memiliki jantung yang berwarna emas dengan banyak spekulasi di dalam benaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat pemasaran dengan klon Taiksu ini Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki pagoda pemurnian lagi dan Xiaoyan segera menuju ke sembilan peti mati Xiaoyan pada saat ini memandang fisik dari klon Taiksu yang terbujur kaku di hadapannya Xiaoyan berencana untuk mengamati tubuh klon Taiksu dan Xiaoyan berharap Xiaoyan bisa menemukan sesuatu Xiaoyan pun segera mengamati 8 meridian aneh dari klon Taiksu tetapi segera Xiaoyan menjadi semakin bingung mengenai hal ini jika diperhatikan lebih lanjut sesungguhnya tidak ada yang aneh dengan hal tersebut tidak ada fluktuasi orijinki yang terkandung di dalam meridiannya Xiaoyan pun beralih ke jantung Taiksu dan Xiaoyan kembali dikejutkan jantungnya tidak berwarna emas melainkan berwarna merah dengan begitu maka ini merupakan jantung biasa dan sosok dari klon Taiksu ini tidak memiliki kekuatan keabadian Xiaoyan mulai merasa bingung dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memeriksa dantian sosok klon Taiksu sesaat kemudian setelah mengecek dantiannya Xiaoyan pada akhir kembali tertegun tidak ada doki di dantiannya juga dan tubuh ini tampaknya seperti makhluk fana tidak ada landasan untuk berkultivasi dan ini tampak seperti hecangkang Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bahwa dengan tanpanya orijinki dan bukan makhluk keabadian jika begitu permasalahannya mungkinkah klon Taiksu ini tidak kuat namun jika begitu permasalahannya mengapa sebelumnya ia bisa menggerakkan kelapanya Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung dapat dikatakan bahwa klon Taiksu ini seperti selembar kertas putih yang baru saja dilahirkan ia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki dasar dan ia benar-benar tidak memiliki kehendak dengan kekuatannya yang lemah bagaimana mungkin ia pada saat sebelumnya bisa menggerakkan dirinya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa setelah kehamilan bertahun-tahun yang terhitung jumlahnya ia benar-benar hanya dapat dikatakan sebagai seorang manusia biasa jika dunia Taiksu melakukan hal ini bukankah ia dapat dikatakan membuang-buang banyak sumber daya Xiaoyan pada saat ini berpikir keras dan Xiaoyan menyadari bahwa dunia Taiksu tidak mungkin melakukan hal sebodoh ini pasti ada udang dibalik bakwan dan Xiaoyan pada saat ini semakin bersemangat untuk mengetahuinya Xiaoyan pun kembali bergumam bahwa dunia Taiksu sangatlah kuat ia bisa mencapai di titik ini dan jika tubuh yang dilahirkan ini diambil oleh dunia Taiksu maka mereka tentu telah merencanakan sesuatu untuk menyerang dunia Senshi jika begitu permasalahannya maka alasan yang masuk akal pada saat ini adalah kekuatan dari sosok ini disembunyikan oleh dunia Taiksu meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan hal ini dengan jelas Xiaoyan pun memandangi tubuh dari klon Taiksu dan Xiaoyan berpikir mungkinkah ada segel yang pada saat ini bercokol di tubuh klon Taiksu Xiaoyan pun segera memanggil Goyan dan Xiaoyan memerintahkan Goyan untuk memeriksa apakah di tubuhnya ada segel Goyan pun segera mengeluarkan cahaya biru dan Goyan pada saat ini memeriksa setiap senti tubuh klon Taiksu setelah beberapa saat Goyan pada akhirnya bergumam bahwa ini hanyalah seonggok manusia biasa Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu dan bertanya apakah itu memang benar Goyan dengan yakin segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar ini adalah cangkang dan ini merupakan manusia biasa Xiaoyan kembali menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali dibingungkan namun bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga teringat sosok Zhan Lao Zhan Lao terbentuk dari kehendak dunia sensi dan Zhan Lao mungkin akan mengetahui mengenai hal ini bagaimanapun apa yang terdapat di dunia sensi tidak akan lepas dari pantauan Zhan Lao Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhan Lao Xiaoyan berkata bahwa tubuh ini berasal dari dunia Taiksu dan apakah Zhan Lao mengetahui sesuatu tentang sosok ini. Zhan Lao seketika muncul dan sosoknya mengangguk sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiaoyan. Zhan Lao memberitahu Xiaoyan mengenai sesuatu yang sangat luar binasa ketika berkata bahwa jumlah sosok tersebut telah melebihi 100.000. Xiaoyan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao dan Xiaoyan berkata mungkinkah ada 100.000 mayat seperti ini di dunia Taiksu yang telah dikirim ke dunia sensi Zhan Lao menganggukkan kelapanya sementara Xiaoyan segera berkata dengan serius jika begitu permasalahannya mungkinkah tubuh ini sama sekali bukan tubuh fanah Zhan Lao segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa itu memang benar semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengandung sosok tersebut maka ketika ia dilahirkan ia akan menjadi semakin kuat Xiaoyan pun kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Zhan Lao jika begitu permasalahannya mengapa tubuh ini terlihat sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali mungkinkah kekuatan sebelumnya berasal dari baju besi hitam aneh yang menyelimuti tubuhnya Zhan Lao pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mayat yang Xiaoyan peroleh sejauh ini seharusnya diketahui oleh Taiksu dan Disegel untungnya Xiaoyan telah mengirimkannya ke sembilan peti mati untuk disimpan tepat waktu jika tidak mungkin akan ada perlawanan yang benar-benar tidak bisa diterima oleh Xiaoyan Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bergumam bagaimana mungkin itu bisa terjadi Xiaoyan jelas-jelas telah memutuskan hubungan dengan Taiksu Zhan Lao pada saat ini terlihat sedikit merenung sebelum akhirnya Zhan Lao memberikan informasi spesifik yang lebih jelas mengenai dunia Taiksu Zhan Lao berkata bahwa armor hitam ini disebut dengan Void God Armor Xiaoyan mengambil tubuhnya tetapi Xiaoyan tidak akan bisa mengendalikan Void God Armor ini dunia Taiksu juga takut orang yang dikirimkan akan berpindah ke sisi lain untuk sementara meskipun Void God Armor ini memiliki kekuatan yang kuat tetapi pada saat yang bersamaan itu juga merupakan senjata Taiksu untuk mengendalikan semua orang Xiaoyan terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao Xiaoyan pun pada akhirnya segera bertanya mungkinkah armor ini bisa dilepaskan dari tubuhnya Zhan Lao menghelak nafas dan berkata bahwa Zhan Lao tidak tahu spesifiknya tetapi Xiaoyan dapat mencobanya dengan tubuh fisik Xiaoyan di tempat ini Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mengendalikan klon Taiksu klon Taiksu pun seketika bergerak sesuai dengan apa yang difikirkan oleh Xiaoyan klon Taiksu pada saat ini menggenggam armor yang berada di bawah lehernya dan berusaha untuk mencabut armor tersebut namun tidak peduli seberapa kuat klon Taiksu mencoba armor ini benar-benar tidak bisa dilepaskan dari tubuhnya Xiaoyan berfikir mungkinkah kekuatan dari klon Taiksu ini terlalu lemah hingga tidak bisa mencabut armor tersebut Xiaoyan pun segera memanggil klon dewa asli dan Xiaoyan menggerakkan pikirannya untuk mengendalikan klon dewa asli klon dewa asli mengikuti pikiran Xiaoyan dan mulai mencabut armor yang berada di tubuh klon Taiksu dengan kekuatan keabadian yang dimilikinya pada akhirnya meskipun armor ini sebelumnya tidak bisa tergoyahkan sesaat setelah melakukan usaha armor ini tampak terlihat mulai tercabut namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar robekan seolah-olah armor tersebut tertanam ke dalam tubuh klon Taiksu Xiaoyan pun segera menghentikan pergerakannya Xiaoyan bergumam mungkinkah armor ini benar-benar terhubung dengan tubuh klon Taiksu tampaknya ini adalah hubungan simbiosis Xiaoyan pun menoleh ke arah Zanlau yang pada saat ini memiliki ekspresi asli tak acuh tampaknya Zanlau sudah menebak hal ini sejak lama dan ia tidak menunjukkan ekspresi ketergejutan Zanlau hanya berkata kepada Xiaoyan bahwa tampaknya kekuatan tubuh ini diblokir oleh Void God Armor itulah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan melihat sosok tersebut hanyalah sebagai seonggok tubuh fanah semua kekuatannya ada di Void God Armor dan jika belenggu ini dilepaskan tubuh ini akan dapat dipromosikan ke keabadian secara instan Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bergumam bahwa dunia Taiksu benar-benar pintar dengan cara ini meskipun Xiaoyan berhasil mengambil tubuhnya Armor ini akan mencegah Xiaoyan untuk bisa mengendalikannya dan menggunakan kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya kembali memalingkan wajahnya ke arah Goyan dan kembali memerintahkan Goyan Xiaoyan bertanya apakah ada batasan atau segel yang berada di Armor tersebut Goyan pun kembali melesatkan cahaya biru dan Goyan pada saat ini sedikit merutkan kening Xiaoyan segera bertanya kepada Goyan apakah Goyan menemukan sesuatu Goyan menganggukkan kelapanya dan menjawab bahwa memang ada batasan tepatnya ini merupakan batasan atau segel tingkat yang sangat tinggi Xiaoyan seketika terjengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan Xiaoyan lanjut bertanya bisakah segel ini diselesaikan oleh Goyan Goyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu bukanlah hal yang tidak mungkin Hanya saja hal ini akan sedikit merepotkan dan Goyan tidak mau Xiaoyan tidak berdaya melihat Goyan yang pada saat ini menolak permintaan Xiaoyan Tampaknya Goyan pada saat ini memiliki keperluan Xiaoyan pun segera berkata kepada Goyan bahwa Goyan bisa membuat syarat Goyan pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa sejujurnya Goyan tidak memiliki keinginan Namun karena ia telah datang ke alam sejati suanyin Maka ia pada saat ini sepertinya memiliki sedikit urusan yang ingin ia selesaikan Xiaoyan pada saat ini terkejut dan menyadari bahwa Goyan pada saat ini ingin pergi Xiaoyan pun segera bertanya apakah Goyan ingin pergi sendirian Goyan berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Meskipun Goyan akan pergi tetapi Goyan tidak akan meninggalkan Xiaoyan sendirian Xiaoyan pun mengangguk dan menyetujui persyaratan yang baru saja diajukan oleh Goyan Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan berjanji kepada Goyan tetapi Goyan harus melanggar segel armor ini terlebih dahulu Goyan pun menganggukkan kelapanya dan Goyan pada saat ini menatap ke arah armor di tubuh klon Taishu Goyan lanjut berkata bahwa segel pada armor ini sangat misterius Jika armor ini rusak maka kemampuan kuat dari armor tersebut akan melemah atau bahkan hancur Xiaoyan harus memikirkan hal ini dengan hati-hati sebelum Goyan melakukan tindakan Xiaoyan pun merenung sejenak dan Xiaoyan pada saat ini mengangguk Bagaimanapun jika klon Taishu ini tidak dapat menghancurkan Void God Armor Maka klon ini sama sekali tidak bisa digunakan Ia memiliki kekuatan yang kuat tetapi Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatannya Jika begitu permasalahannya maka meskipun klon ini hancur maka hal itu dapat dikatakan sebagai hal yang serupa Setelah menerima konfirmasi Xiaoyan Goyan pada akhirnya segera berkata Goyan akan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya melepaskan klon Taishu Dunia Taishu juga tampaknya telah merasakan sesuatu Di suatu kehampaan sesosok tubuh tiba-tiba membuka matanya dan duduk bersilah di atas sebuah bintang Tubuhnya tertutup oleh debu sebelum akhirnya sosoknya bergumam bahwa nomor 1087 muncul Sosoknya pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam di dalam hatinya Bahwa bukankah seharusnya nomor 1087 ini ada di dunia tensi Setelah menghilang begitu lama bagaimana mungkin ia bisa muncul di alam sejati Suanyin Tampaknya itu benar-benar telah diambil alih dan dikendalikan oleh seseorang Orang ini benar-benar bisa mengambil kendali dan ia sangatlah berani Namun meskipun begitu sepertinya ia tidak tahu bahwa semua prajurit Taishu tidak akan pernah bisa dibawa pergi Mereka juga tidak akan pernah bisa berhianat dan jika sekali saja mereka berhianat maka mereka akan mokat Sosok ini pun seketika perlahan berdiri dan sosoknya segera menggerakkan otot serta tulangnya Momentum agung yang kuat pada saat ini melonjak dan menyapu debu di seluruh tubuhnya Sosok ini mengenakan baju besi hitam dengan cahaya merah tua bersinar di kedalaman armor tersebut Jika Xiaoyan melihat sosok ini, Xiaoyan akan menyadari bahwa mereka mengenakan baju bersih berwarna hitam yang sama Sosok tersebut pada saat ini bergumam karena ia telah muncul maka ia akan menghancurkannya Taishu tidak mengizinkan pengkhianatan apalagi dikendalikan oleh orang lain Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini seketika melesat di kehampaan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk kembali ke gerbang pertempuran sebenarnya Setelah kegagalan-kegagalan yang dihadapi oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini masih belum menyerah Begitu masuk, Xiaoyan pun berpikir bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah klon Taishu dapat digunakan di tempat ini Begitu pikiran Xiaoyan ini melintas klon Taishu yang mengenakan armor hitam pun seketika benar-benar muncul Xiaoyan segera mengerutkan kening dan Xiaoyan berpikir tampaknya gerbang pertempuran sebenarnya dapat memanggil semua orang yang dilihat oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan pun tertuju pada klon Taishu ketika Xiaoyan bergumam bahwa karena ini adalah ilusi Xiaoyan akan bisa mematakan segel yang ia miliki Oleh karena itu Xiaoyan ingin melihat betapa kuatkah klon Taishu ini Xiaoyan pun seketika mengangkat kelapanya dan aura kuat seketika keluar dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan berniat untuk menggunakan klon Taishu berhadapan dengan Yuan Wei Tanpa banyak penundaan lagi, Xiaoyan segera melesatkan klon Taishu menuju ke arah Yuan Wei yang baru saja terbentuk Yuan Wei juga pada saat ini segera melakukan serangan menuju ke arah klon Taishu Kedua belah pihak pada saat ini melesatkan tinju pada saat yang bersamaan dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan ingin tahu apakah klon Taishu akan bisa menampilkan kekuatannya yang belum pernah dirasakan oleh Xiaoyan atau tidak Begitu kedua tinju hendak berhantaman Xiaoyan pada saat ini seketika dikejutkan oleh sesuatu Armor yang menyelimuti tubuh dari klon Taishu pada saat ini menyebar ke tinju dari klon Taishu Armor ini tampak seperti cairan yang membentuk tinju besar sebelum akhirnya berhantaman dengan tinju Yuan Wei Benturan keras seketika terjadi dengan ruang yang seketika bergetar dan keduanya tampak terlihat stagnan Namun sesaat kemudian armor hitam ini mengeluarkan kekuatan yang dasyat mengakibatkan Yuan Wei pada saat ini terlempar mundur Lengan Yuan Wei juga patah dan Yuan Wei segera menstabilkan tubuhnya Begitu Yuan Wei pulih ke kondisi semula Yuan Wei juga pada saat ini kembali melesat bergegas Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat kemampuan yang ditampilkan oleh klon Taishu Ia benar-benar bisa menekan Yuan Wei hingga Yuan Wei pada akhirnya mengeluarkan teknik terkuat yang ia miliki Yuan Wei mengeluarkan pedang biru dan langsung menebaskannya menuju ke arah klon Taishu Klon Taishu pada saat ini terus menerus menerima hantaman yang datang dari Yuan Wei Meskipun ia mampu bertahan untuk beberapa saat tetapi pada akhirnya sosoknya benar-benar dikalahkan oleh Yuan Wei Melihat hal ini Xiaoyan menghalak nafas dan ada sedikit kepuasan di mata Xiaoyan Meskipun klon Taishu berujung dengan dikalahkan Namun dengan mampu bertahan dalam beberapa pertempuran hal tersebut sudah membuat Xiaoyan senang Xiaoyan pun dipenuhi dengan semangat dan Xiaoyan memutuskan untuk bergabung dengan klon Taishu Xiaoyan kembali berhadapan dengan Yuan Wei di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini kembali merasa takjub dengan apa yang ditampilkan oleh armor tersebut Armor ini benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan dan bahkan bisa menyembunyikan aura Xiaoyan Jika armor ini bisa dilepas dari klon Taishu maka ketika Xiaoyan kembali ke dunia sensi Bahkan mansion surgawi sepertinya tidak akan bisa merasakan aura dari Xiaoyan Xiaoyan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan kembali melakukan pertempuran dengan Yuan Wei Xiaoyan mampu bertahan lebih lama meskipun pada akhirnya Xiaoyan berhasil kembali ditumbangkan oleh Yuan Wei Xiaoyan pun merasa semakin senang dan Xiaoyan merasakan bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah harapan baru Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera keluar dari pagoda pemurnian Xiaoyan membuka matanya di kehampaan dan Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke sekitar Tampaknya Xiaoyan masih berada di dalam perjalanan dan Xiaoyan belum sampai ke bintang Fiantiana Sampai jumpa di video selanjutnya